Sef, lapis legit itu, saya punya kok berminyak sekali ya? Tapi ada juga yang nanyakan, Sef, lapis legit saya kok kering ya? Nah, kenapa? Begini, jadi kita harus tahu nih, berarti orang yang nanyakan itu memang macam-macam. Di Indonesia maupun di luar negeri, ada orang yang pengen makan lapis legitnya berminyak. Kalau nggak berminyak, dia nggak makan. Nah, jadi kalau yang berminyak, ya yang benernya mah berminyak. Lapis legit yang betulnya berminyak. Tapi ada sebagian nih jumlahnya 50-50 nih. Wah, Sef, saya nggak mau berminyak. Berarti menteganya kita bisa dikurangi 25-30%. Jadi kalau di resepnya menteganya biasanya 900 itu kan berminyak. Kurangin 25-30% menteganya. Nanti dia nggak berminyak. Nah, jadi itu. Kalau yang pesan sama saya juga gitu. Sef, saya mentah yang kering ya. Sef, saya mentah yang basah. Tapi di tempat saya kebanyakan yang basah yang mau. Karena kalau yang berminyak itu justru lebih awet. Jadi kalau bikin lapis legit. Kalau mau yang bagus, lapis legitnya harus berminyak betul. Kalau berminyak betul, dia lebih awet. Umur lifetime-nya lebih lama. Ya, tapi kalau yang kurang menteganya biasanya dia kurang tahan.